Inilah ritual mandau terbang merupakan salah satu atraksi mistis sekaligus kearifan lokal di ibu kota negara baru Kalimantan Momen ini biasanya dapat disaksikan dalam waktu tertentu atau dalam perhelatan adat Namun baru-baru ini viral aksi seorang warga dari suku daya Kalimantan memperlihatkan kekuatan mistis mandau terbang Videonya diunggah akun instagram atfakta.indo Yang nampak berada di sebuah ruangan ritual yang berisikan barang-barang antik, pria itu berdiri dengan pakaian khas suku daya Yang memegang mandau lalu diletakkannya pada sebuah wadah yang diberi arang panas Yang lalu meletakkan mandau itu di atas wadah tersebut tak menunggu waktu lama mandau pun terbang Si pria lalu berusaha mengontrol gerakan dari mandau terbang dengan tenaga dalam Yang mendorong mandau tanpa disentuh namun dapat bisa berubah tempat Disebutkan mandau adalah senjata tradisional khusus masyarakat daya yang bisa dipakai untuk berperang Senjata ini disebut memiliki kekuatan mistis dan cukup sakti lantaran bisa terbang sendiri dan menyasar musuh Saya penglima tembak bayar titisan pengabur Kalimantan Mengutuk keras sekaligus menentang saudara Edi Mulyadi Supaya datang ke Kalimantan Saya katakan kepada Edi Mulyadi Kamu mau menentang apa orang Kalimantan? Sama nafas kamu bukan disimpan dalam peti bukan pemelekat Sama dengan nafas saya Kamu mau ini? Saya siap Kamu mau ini? Saya siap Kamu mau ini? Edi Mulyadi Saya siap Ini daya sekaligus Masyarakat suku daya dibuat marah oleh ucapan Edi Mulyadi Edi Mulyadi menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak Tokoh suku daya bereaksi Mulai memotong babi hitam hingga menaruhkan mandau terbang ke Edi Mandau adalah senjata tradisional melegenda yang dimiliki suku daya yang terbuat dari batuk khusus berjenis mantik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!